Intro Shalom Kembali lagi berjumpa dan senang untuk saya berjumpa dengan Bapak Ibu Surah sekalian Nama saya Pendeta Kong Kinat Mojo Saya dari lembaga Yayasan Satu Lentera Indonesia atau Open Doors Indonesia Hari ini saya akan berbicara di dalam Words from Heaven Sebuah ayat dari firman Tuhan yang saya berjumpa berlomba maraton rohani Salah satu mata lomba dalam pergelaran festa olahraga olimpiade musim panas yang baru saja berakhir Mata lomba yang paling saya kagumi dan saya sukai untuk saksikan Adalah perlombaan maraton Perlombaan lari jarak jauh maraton Karena olahraga ini menuntut ketekunan Determinasi Dan fokus yang kuat di dalam berlomba Nah dalam Olimpian Tokyo yang baru saja berakhir ini Juara lomba maraton di mana mereka harus lari sejauh 42,19 km Bayangin Lari 42,19 km sekitar 2 jam Juaranya itu menyelesaikan dalam waktu 2 jam lewat 8 menit Berapa sekian detik Mas dimenangi oleh seorang bernama Eliud Kiphoge dari Kenya Juara kedua adalah seorang dari Belanda bernama Abdi Nageyed Dan yang ketiga perunggu dimenangkan oleh Bashir Abdi dari Belgia Namun kedua orang dari Belanda dan Belgia ini pun berasal dari Afrika Timur Aslinya Nah yang mengagumi dari mereka Yang saya kagum betul dari mereka adalah Determinasi mereka berlari di udara yang begitu panas di kota Sapporo pada waktu itu Dan mereka menyelesaikan lari itu meskipun banyak orang yang berhenti kecapean Berhenti oleh karena keram kaki dan lain-lainnya Dan dari 100 lebih peserta hanya sekitar 76 orang yang menyelesaikan pertandingan ini Atau perlombaan ini Firman Tuhan hari ini dari Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 Demikian firman Tuhan katakan Karena kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kita semua dipanggil untuk dan wajib berlomba dalam kehidupan penuh kekudusan Sama seperti dia yang telah memanggil kita adalah kudus Maka kita pun haruslah kudus Karena tanpa kekudusan Tidak ada yang dapat melihat Tuhan Ibrani 12 ayatnya yang ke-14 Kehidupan rohani kita yang sering digambarkan Bagaikan sebuah perlombaan lari jarak jauh ini Memerlukan ketekunan Kedaya tahanan dan fokus kepada Yesus Bukan sebuah perlombaan lari cepat Lari 100 meter, 200 meter, atau 400 meter Membutuhkan tenaga dan kecepatan yang luar biasa Energi yang besar Yang langsung digunakan, difokuskan hanya untuk mencapai titik akhir Dari jarak 100, 200, ataupun 400 meter tersebut Namun kita Bapak Ibu Surah sekalian Panggilan kita dan perlombaan ini wajib kita adalah Perlombaan lari jarak jauh Dalam perlombaan iman ini kita akan mengalami banyak cobaan Banyak tantangan Banyak kekecewaan, penderitaan, maupun penganyayaan Namun juga tidak sedikit Kemenangan, kebahagiaan, kesuka citaan yang kita alami Ini semua terjadi untuk memuatkan dan membawa iman kita pada kesempurnaan Apa saja yang perlu kita perhatikan Dalam perlombaan maraton iman ini Yang pertama, menanggalkan segala beban dan dosa yang memperlambat laju dan semangat berlombang Ini dilakukan setiap saat Jujur dan mau bertobat Lepaskan semua yang menghalangi, yang membebani Anda Dosa dan hal-hal lain yang memperlambat perlombaan Anda Seperti seorang maraton Mereka mengenakan pakaian yang tipis dari bahan tertentu dengan sepatu yang ringan Segala sesuatu kalau bisa beratnya tidak lebih dari setengah kilo Tidak nyampe juga mungkin Dari apa yang mereka pakai Supaya mereka lari dengan seringan-ringannya Tidak ada beban Sehingga mereka bisa menyelesaikan lari maraton itu dengan baik Dengan waktu yang secepat-cepatnya Inilah perlombaan Menanggalkan segala beban dan dosa yang memperlambat laju dan semangat berlombang Yang kedua Memanfaatkan kehadiran banyak saksi di sekitar kita sebagai penyemangat Dan juga sebagai pengingat Penyemangat dan pengingat Ketika kita melakukan kesalahan dalam berlombang Kita mau diingatkan oleh mereka yang banyak Saksi-saksi di sekitar kita yang menyemangati kita Untuk memperbaiki dan terus berlombang Kalaupun kita jatuh berdiri lagi Berjalan dan berlari kembali Teruskan perlombaan Yang ketiga Berlari dengan fokus kepada Yesus Bukan kepada pelomba-pelomba lainnya Peserta-peserta lari lomba lainnya Fokuslah engkau selalu kepada Kristus Maupun juga Janganlah terkonsentrasi Terdistraksi Dengan mereka yang menyaksikan di pinggir jalan Pengeluh-pengeluhmu Tapi fokus Seperti Kehoge yang menemenangi Lari lomba baraton ini Dia lari fokus Yang dia bayangkan di dalam pikirannya adalah Menyelesaikan sampai dengan garis akhir Itu yang menjadi fokusnya Selama 42,19 km Bapak Ibu sudah sekalian Mari Larilah dengan semangat Larilah dengan fokus terus kepada Kristus Buanglah segala dosa Dan hal-hal yang memperlombaan Anda Pandanglah garis akhir Dan mahkota yang sudah menanti Jangan terlalu disibukkan dengan orang-orang di sekitarnya Jangan perhatikan pelari-pelari lain Tapi larilah dengan setia Dalam ketaatan kepada Kristus Kiranya Renungan firman Tuhan ini Boleh menguatkan dan memberkati Bapak Ibu Sudara Kita semua Kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih Untuk Iman yang kau berikan kepada kami Terima kasih karena Engkau juga melalui firman Mengingatkan kami bahwa kami Haruslah berlari di dalam perlombaan iman Inilah kewajiban Kami sebagai orang percaya Selalu mengajar kekudusan Berjalan dan hidup di dalam kekudusan Karena tanpa kekudusan Tidak satu orang pun akan bertemu dengan Tuhan Terima kasih Bapak Matraikan kemerangan firman Tuhan ini Dalam hati kami masing-masing Dan mampukan kami ya Tuhan Untuk berlari Untuk berlomba di dalam perlombaan iman Di dalam satu ketaatan Kepada Kristus dan firman Dan selalu fokus kepada dia Sampai dengan hari akhir Batas akhir Karena itulah Mahkota kami kehidupan yang sudah menanti Terima kasih Bapak Dalam nama Muin Kudus Tuhan Yesus Kami mengucap syukur dan berdoa Amin Bapak Ibu Sudara sekalian Kalau Anda ingin bertanya Ingin berdialog dan berdoa sekalipun Hubungilah BKRI Biaspora City Center Yang data nomor Alamat kontaknya tertera Di dalam link ini Dan itu Anjumlah berkati Sampai jumpa Alhamdulillah Shalom Shalom Terima kasih.